Hai semuanya kali ini aku bikin donat maizena ini tuh donatnya empuk dan lembut banget kalau temen-temen mau tahu resep dan cara pembuatannya seperti apa simak videonya sampai selesai ya sebelumnya jangan lupa untuk tekan tombol subscribenya terima kasih pertama aku mau aktifkan dulu raginya ini aku larutkan bersama 26 gram susu bubuk 125 ml air kita aktifkan raginya ini cukup menggunakan air hangat kuku aja ya jangan menggunakan air yang panas karena kalau kita pakai air panas nanti raginya ini bisa mati masukkan setengah sendok makan gula pasir dan satu setengah sendok teh ragi instan ini aku pakai yang merek fairweavean jika sudah larut semua aku mau tutup dulu kemudian diamkan selama kurang lebih 10 menit atau sampai raginya ini bergusa seperti ini ini tandanya raginya masih aktif atau siap digunakan kalau raginya sudah enggak aktif nanti adonannya enggak akan bisa ngembang kita siapkan 230 gram tepung protein tinggi ini aku pakai yang cakra kembar kemudian ini aku masukkan 30 gram tepung maizena 30 gram gula pasir 2 butir kuning telur kita aduk sebentar hingga adonannya ini tercampur merata kemudian kita masukkan larutan raginya ini ke dalam adonan aku masukkan larutan raginya ini sedikit demi sedikit aja aku masukkan larutan raginya ini semuanya ya disesuaikan dengan adonannya karena menggunakan kuning telur berukuran kecil jika teman-teman menggunakan kuning telur yang berukuran besar mungkin bisa dikurangin untuk takaran airnya kita uleni hingga setengah kali seperti ini kemudian masukkan 40 gram margarin dan setengah sendok teh garam mulai dikembali adonannya hingga benar-benar kalis elastis nah ini sudah cukup adonannya sudah kalis aku mau matikan mixernya jika kita rentangkan adonannya seperti ini tidak mudah sobek ini tandanya adonannya sudah kalis elastis aku mau bagi adonannya ini menjadi beberapa bagian kecil kemudian adonannya ini mau aku tutup menggunakan kain bersih supaya permukaannya tidak kering kita ambil satu persatu adonannya kemudian dibulatkan seperti ini hingga permukaannya halus lakukan hingga adonan selesai ya nah ini sudah selesai aku bulatkan kemudian aku mau tutup adonannya dan diamkan selama kurang lebih 15 menit ini sudah aku diamkan kemudian aku mau lubangin adonannya menggunakan tutup botol seperti ini kita pipihkan terlebih dahulu adonannya seperti ini baluri tutup botol menggunakan tepung terigu kemudian lubangin adonannya lakukan berulang hingga adonan selesai lakukan berulang hingga adonan selesai atau sampai adonan mengembang ini hasilnya adonannya sudah mengembang kemudian aku mau goreng menggunakan api kecil saja jika bagian bawahnya sudah kecoklatan kita balik donatnya untuk membaliknya cukup satu kali balik saja ya biar tidak terlalu banyak menyerap minyak nah seperti ini sudah cukup kita angkat dulu donatnya goreng donatnya hingga selesai ya ini donatnya sudah selesai digoreng kemudian kita topping donatnya sesuai selera ini donatnya empuk dan lembut banget buatnya juga mudah semoga teman-teman suka dengan video ini dan semoga videonya bermanfaat ya terimakasih selamat menikmati terimakasih